Pengurusan paspor masyarakat seperti apa saat ini Mas Rizky? Saat ini masyarakat bisa datang langsung ke kantor imigrasi, seharusnya mudah untuk buat paspor hanya KTP, KK, kelahir. Kalau misalnya tidak ada kelahir bisa diganti jasa atau surat nikah. Seharusnya itu aja sih tidak ada masalah. Yang lebih mudah lagi apabila sudah pernah memiliki paspor. Jadi persyaratan untuk perpanjang ya, bukan perpanjang ya, nama penggantian. Penggantian paspor adalah paspor lama dan KTP elektronik. Jadi harus KTP elektronik ya, KTP elektronik dan paspor lama. Itu datang ke kantor, di foto, di wawancara, sudah nanti tinggal kuaresi, tiga hari kemudian sudah bisa diambil untuk paspornya. Terkait penerapan protokol kesehatan gimana Mas? Protokol di sana tetap jalan seperti layaknya instansi yang lain. Kita datang pasti cek termometer sama scan kepala ya. Kalau sudah layak, kita tanyakan dulu apakah demam, apakah ini tidak baru bisa masuk. Ada program baru nggak mas? Kita ada program namanya Easy Passport. Easy Passport kita jemput bola. Kalau misalkan ada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin membuat paspor, minimal 15 orang, kita bisa datangin ke sana. Oh gitu. Jadi kita bisa datangin ke sana, kita langsung on the spot, kita bawa alat ke sana, kita foto di tempat Anda. Tapi minimal 15 orang. Sarannya sama, KTP kakak kelahir untuk paspor baru, KTP elektronik, dan paspor lama untuk perpanjangan atau penggantian. Berapa hari jadinya Mas? Jadinya tiga hari setelah pembayaran. Oke. Oke. Sip. 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 Terima kasih.